Direncanakan akan ada penambahan dermaga 7 dan pembangunan fasilitas premium di area dermaga 6 Pelabuhan Merak, Banten, yang dilakukan untuk menyambut kesiapan infrastruktur pelayanan menghadapi selesainya Tol Trans Sumatra, sehingga perlu ada pengembangan kawasan pelabuhan pada tahun 2018 mendatang. Karena itu PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah Kota Cilegon pada 17 November. Guna melancarkan pembangunan proyek nasional tersebut untuk menyingkronkan banyak hal, karena pihak Pemda Kota Cilegon sendiri menyebut di area yang akan dibangun ada sekitar 50 pedagang yang keberadaannya perlu diperhatikan. Jangan biar mikirin orang-orang yang mau nyeblangnya aja kan, ya harus ada multi-paget efek buat kita, diantaranya buat ekonomi lemah harus dipimpilkan, jadi saya minta tuh nanti ada 50 pedagang kan. Pemenahan pelabuhan merak, karena kan timingnya pas nih sekarang. Sebetulnya lagi Tol Trans Sumatra jadi, jadi kita benar-benar harus menyiapkan infrastruktur pelabuhan, sarana dan prasarana yang... Pihak ASDP berjanji akan melakukan penataan sebaik mungkin atas rencana tersebut, salah satunya dengan memindahkan para pedagang ke sebuah lokasi yang telah dipersiapkan, agar ke depan ada kerjasama yang dapat saling menguntungkan. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.